Mata Kerbau berusia 4 tahun ini ditutup tempurung kelapa, gunanya agar ia lebih berkonsentrasi untuk berputar, berputar, dan terus berputar seharian. Puncak Lawang, dari tempat ini kita bisa memandang lepas Danau Maninjau, salah satu danau cantik di Sumatera Barat. Tempat ini berjarak 1 jam perjalanan dari kota Bukit Tinggi. Hawa sejuk menyelimuti tempat dengan ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut ini. Tapi bukan keindahan alam yang membuat saya mendatangi Puncak Lawang. Nah, kerbau ini menjadi alasan saya. Kerbau ini namanya Binuang. Ia akan memulai pekerjanya sehari-hari, yaitu bekerja di kilang tebu. Kilang tebu ini adalah tempat pembuatan gula yang berasal dari tebu. Pas enak ya, Pak? Hampir dua tahun Minuang dipekerjakan di tempat ini. Sebuah gubuk sederhana yang memproduksi gula tebu. Gula tebu oleh warga setempat biasa disebut gula saka. Roda gigi pemeras tebu terhubung oleh palang kayu yang digerakkan oleh Binuang. Mata kerbau berusia empat tahun ini ditutup tempurung kelapa gunanya agar ia lebih berkonsentrasi untuk berputar, berputar, dan terus berputar seharian. Jam kerja Binuang lumayan panjang, dari pukul 7 pagi hingga 4 sore setiap hari. Tiba-tiba saja, Binuang mogok berputar. Pembuatan gula saka dengan tenaga kerbau sudah berlangsung selama dua generasi. Dulu roda gigi terbuat dari kayu. Kini sudah banyak yang menggunakan besi. Dalam sehari, dari sekitar 100 batang tebu bisa menghasilkan sekitar 50 kg gula saka. Tebu ini akan mengalami proses penggilingan seperti ini maksimal 4 kali. Jadi sampai airnya benar-benar kering. Kunikan pembuatan gelas saka membuat banyak wisatawan singgah untuk melihat sang kerbau bekerja. Berhenti di sini. Berhenti di sini. Berhenti di sini. Berhenti di sini. Terima kasih. Terima kasih ya. Ayo. Quickly, quickly. Hish! Setelah tebu habis diperas, kerja bingung pun selesai. Air tebu yang terkumpul kemudian dimasak dalam buah desa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kayu bakar dan ampas tebu digunakan sebagai bahan bakar. Agar air gula tidak tempah ketika mendidih, wali ditutup dengan ikaman bambu. Setelah 4 jam air tebu pun menjadi gula. Saatnya dicoba. Lalu langsung mengeras begitu bertemu air tebu. Lalu langsung mengeras begitu bertemu air tebu. 1 kg gula dijual seharga Rp4.000 Seminggu dua kali gula diantar ke pasar Nah ini dia gula saka yang sudah jadi Gula ini siap dijual ke pasar Nah gula saka dari puncak lawang ini Paling banyak dicari oleh para pembeli Eh nah ini boleh dimasukin ya Nah ya Ah lul Kala Kala selamat menikmati